Intro Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Sahabatku sekalian, dalam upaya mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 serta dalam rangka upaya pengendalian penyebaran COVID-19 Pemerintah melalui surat edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tanggal 7 April 2021, nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah Larangan mudik atau larangan kegiatan perjalanan pulang kampung halaman berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat aparatur sipil negara, TNI, Polri, BUMN, dan karyawan swasta Hal ini dilakukan tidak lain untuk mengurangi mobilitas masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah karena di saat mobilitas masyarakat meningkat maka memiliki resiko untuk meningkatkan laju penularan COVID-19 untuk itu maka upaya pencegahan dan memutus rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan Ada pun periode peniadaan atau larangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah mulai berlaku pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia Larangan mudik ini berlaku bagi pengguna transportasi darat kereta api, laut, dan udara lintas kota, kabupaten, provinsi, atau negara Larangan mudik ini sendiri dikecualikan bagi perjalanan orang dengan kendaraan pelayanan distribusi logistik dan keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik seperti karena bekerja atau melakukan perjalanan dinas kunjungan keluarga yang sakit kunjungan duka karena anggota keluarga ada yang meninggal dunia ibu hamil dengan satu orang pendamping dan karena kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang bagi pegawai instansi pemerintah atau aparatur sipil negara pegawai badan usaha milik negara atau BUMN atau badan usaha milik daerah prajurit TNI dan anggota Polri yang akan melakukan perjalanan untuk tugas kedinasan harus melampirkan frame out surat izin tertulis dari pejabat setingkat eselon 2 yang dilengkapi dengan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik serta identitas diri calon pelaku perjalanan sedangkan untuk pegawai swasta ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan kemudian bagi pekerja sektor informal dan bagi masyarakat umum non pekerja melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa atau lurah yang dilengkapi tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik kepala desa atau lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan untuk surat izin perjalanan atau surat izin keluar masuk berlaku secara individual berlaku untuk satu kali perjalanan pergi pulang lintas kota, kabupaten, provinsi atau negara dan bersifat wajib bagi yang berusia 17 tahun ke atas kemudian sanksi bagi pelaku yang melanggar larangan mudik akan dikenakan sanksi berupa denda sanksi sosial, kurungan, dan atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sahabatku sekalian mari bersama kita cegah dan stop pendularan COVID-19 dengan tidak mudik atau melakukan perjalanan pulang kampung tetap terapkan protokol kesehatan dan jangan lupa untuk selalu taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!